Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengabarkan tentang proses negosiasi Sriwijay FC Terhadap 3 pemain senior, yaitu Supardi Nasir, Alberto Gonsalves, dan Esteban Piscara Berikut ini penjelasan dari Direktur Teknik Sriwijay FC Indriyadi Saya ingin menanya, bang, ya tinggal menurut harga saja lah bang, berapa gitu Tapi saya belum mengomong harga, saya itu masih terdakut apakah harganya terjangkau sama kita atau tidak Tapi kalau Supardi sendiri, saya pikir mereka punya sejarah banyak Ya, berikut ini Esteban Piscara Piscara yang musim 2018 pernah berkuat Sriwijay FC selama satu musim Diperkirakan memiliki nilai transfer hingga 1,5 miliar Ya, upaya Sriwijay FC mendatangkan Esteban Piscara memang masih dalam tahap rencana Namun manajemen memang harus mempersiapkan budget besar Jika ingin mendatangkan pemain naturalisasi asal Argentina Yang memiliki kecepatan dan dribble yang sangat mumpuni ketika beroperasi di sisi sayap Pemain lainnya adalah Alberto Gonsalves Da Costa Ya, pemain yang memperkuat Sriwijay FC selama 3 musim ini Memang sudah berumur Ya, tahun ini Beto genap berusia 40 tahun Namun ketajamannya masih sangat bisa diandalkan Ya, terakhir Beto yang kini memperkuat Madura United Juga sudah mengoleksi 10 gol lebih Ya, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pemain senior Beto dianggap cukup mumpuni untuk membela Sriwijay FC di musim ini Karena memang posisinya sebagai top predator Sangat dibutuhkan Laskar Wongkito Untuk mengarungi Liga 2 di musim 2020 Ada pun pemain lainnya Ya, ini Supardi Nasir Ya, khususnya Supardi memang dianggap sangat istimewa Dia saat ini menjabat sebagai kapten di tim Persib Namun kontraknya akan berakhir pada awal Januari 2020 Dan Supardi memang ingin mencari klub baru Dan Sriwijay FC memang menjadi tujuan pemain yang pernah menempuh pendidikan Di diklat PPLP Sumsel dan menjadi bagian dari timpon Sumsel ini Ya, berikut ini penjelasan dari Direktur Teknik Intrayadi mengenai peluang mendatangkan Supardi Beto maupun Esteban Fiskara Bang, untuk Katanya untuk Beto ada Bapak Angkat Kenapa? Itu Pak Henry Zanuddin memang berkeinginan ya Beliau juga sudah Coba menginstruksikan ke saya bahwa Coba hubungi Beto gitu kan Hubungi Beto, hubungi Fiskara Berapa sih harga mereka Nah, masalah Bapak Angkat atau bagaimana mekanismenya Ya, kita berbicara nanti lah itu ya Tapi memang ada arah untuk mencoba menegok ke mereka gitu ya Tapi ini sekali lagi ya Ini kita berhitung-hitung masalah finansial yang ada di SDFC sekarang ini Kalau respet mereka berdua gimana? Beto sama Beto? Kalau kebicaraan lewat Pak Henry Zanuddin sendiri Beto berminat gitu Beto sendiri berminat gitu main ke segi Mungkin ada hutang budi atau gimana ya Kurang paham tapi Beliau berminat dulu Tinggal masalah harga aja Tapi sekarang? Sekarang memang belum ada hubungan Tapi saya berusaha mencari nomor beliau Coba kita bicara sama habiskan Terkait Supardi tadi Bang? Supardi sudah ada pembicaraan Kalau Supardi, beliau berminat sekali untuk main SDFC Tinggal, kalau dia bicara tentang saya Bang, ya tinggal sesuai harga aja lah Bang, berapa gitu Nah, tapi saya belum menyompong harga Saya itu masih tertakut Apakah harganya terjangkau sama kita atau tidak Tapi kalau Supardi sendiri Saya pikir mereka punya sejarah panjang SDFC ya Punya apa namanya Story yang cukup bagus Jadi Ya, kalau Supardi kita budgetnya cocok Aku rasa Mau lihat SDFC Karena itu memang sudah ada pembicaraan sih Dari dia sendiri sudah menyebutin angka dia keberadaan Belum, belum, belum Kita masih malu-malu dua kali Saya malu nyebutnya Dia pun malu nanti Jadi Belum ada ini Belum ada apa ya Ya, sama-sama Menahan diri dulu Kalau itu Tapi kan saya belum bicara ke top management Apakah kita merupakan parti atau tidak Atau ke pelatihan yang akan kita ambil ini Nanti kita bicara lagi Misalkan tempat ini Boleh parti Oke, kita akan bicara ke top management Pak, kita boleh parti Nilainya sekian Nah, nanti terjadilah ini Ke parti